Begitu ya Dia sudah pindah ke aliran Ya bisa jadi Ini kan karismatik ya Atau Ya yang berhaluan apalah itu ya Oke ini bisa kita lihat disini Jadi kalau saya mengurai tadi informasi itu Bapak Ibu ya begini Yang dimuat oleh pena katolik itu Walaupun itu 1 Januari 2022 Itu bukan sebuah berita yang saat itu juga terjadi Tapi itu adalah sebuah review Ya review oke Sementara berita yang tahun 2015 Itu benar-benar pada saat itu terjadi Dia membangun kapel di Waimata Itu ya Dia membangun kapel di Waimata Dan ternyata 4 tahun sebelumnya Berarti dari 2015 dikurangi 4 tahun Berarti sekitar 2010 Atau 2009-2010 Atau 2010-2011 Dia mengalami kehilangan suara Oke Dan Sehingga ya Sebagai tanda syukurnya Dia membangun Apa namanya Kapel itu Nah Dari analisa dari Apa yang kita Lihat tadi Bapak Ibu Kita sudah bisa mengatakan Bahwa memang Daniel Mananta itu bukan seorang katolik Sejak tahun 2017 Dia sudah pindah Ke aliran lain yang bukan katolik Dia sudah pindah Ke aliran lain yang bukan katolik Nah ini Ada juga informasi dari Dari teman-teman di live chat Sepertinya Daniel Sudah pindah Ke Denom Jakarta Praise Community Church Ya JPSC Sebuah gereja di Indonesia Yang berada di bawah naungan Sinode Jemaat Kristen Indonesia JKI Oke Ya Nah kalau kita lihat Bapak Ibu Maka Selama ini kita menganggap dia katolik Itu sudah tidak benar ya Jadi Dia Bukan seorang katolik Sejak tahun 2017 Ya Dia bukan seorang katolik Sejak tahun 2017 Oke Nah Itu yang Kita dapatkan Dari informasi yang kita baca ini Ya Oke Nah Tadi masih saya tunggu Misalnya kalau ada data dari teman-teman Yang ada di paroket fluid Tapi tadi sudah diberikan informasi kepada kita Bahwa memang dia umat paroket fluid Tapi dia sudah pindah ke aliran Denom lain Ya Oke Sudah pindah ke daerah Denom lain Ke Ke Gereja Denom lain Ya Begitu Bapak Ibu Nah Maka dari itu Kalau kita lihat suratnya Pater Tuan Kopong Ya Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat Beberapa media Media Website Sudah memuat ini tulisan Pater Tuan Kopong ini ya Karena Pater Tuan Kopong disini Masih menyinggung Ya Ini juga beliau Menyinggung ini tadi Yang saya katakan itu Hanya review Ya Hanya review Bukan benar-benar Saat itu Yang punya Yang punya website Memawancara langsung Ya Tidak Tidak seperti yang Di 24 Mei Atau Ya 24 Mei ya Ketika meresmikan Kapel itu Ya Jadi itu artinya Bisa kita katakan Ya wajar Daniel Mananta itu Bebas ngomong Serampangan Tentang Katolik Karena dia bukan Katolik Ya Dia bukan Katolik Makanya dia serampangan Untuk berbicara Untuk ngomong Gitu ya Karena dia bukan Katolik Nah kalau dia Sebagai seorang Katolik Kalau dia dengarkan Live ini Ya Ya mungkin saja Kalau dia bersedia Untuk masuk ke dalam sini Dan memberi klarifikasi Pada kita Saya berharap Seperti itu Gitu Saya berharap Seperti itu Ya apalagi penonton Di malam ini Cukup banyak ya 308 Berarti penyebaran Video ini Sudah cukup banyak Saya lihat video Yang saya buat 3 hari yang lalu Itu sudah 6000 penonton Ya Saya berharap Begini Daniel Mananta ya Kami tidak menghakimimu Saudaraku Ya Ya Jadi Kami tidak menghakimimu Itu gak mungkin Kami hakimi Anda Karena Anda Bebas ya Kita di Indonesia itu kan Bebas memilih Keyakinan ya Undang-undang dasar Menjamin gitu ya Tapi yang Kita Kita minta Adalah Tolong dong Kalau Anda Bukan lagi seorang Katolik Atau bahkan Mungkin Bukan lagi seorang Protestan Tolong dong Hati-hati Ngomongnya Tolong dong Hati-hati Ngomongnya Supaya Supaya Anda mewakili Tidak Tidak akan Disebarkan Keluar Tidak disebarkan Keluar Jadi Hati-hati Dalam berbicara Apalagi Anda Bukan lagi seorang Katolik Di dalam video Tidak Dia itu seolah-olah Dia adalah seorang Katolik Atau protestan Tapi dia Ngomong Saya kurang tahu Kalau dia protestan Tidak usah bahas Iman katolik Cukupkan Kamu dengan Keyakinanmu Itu kan Bukan urusanmu Gitu kira-kira Kalau orang katolik Beriman Seperti apapun Itu bukan urusanmu Itu kan kira-kira Begitu Apalagi Anda sudah keluar Dari katolik Atau sekalipun Anda sudah keluar Dari protestan Di aliran yang Anda tadi masuk itu Anda sudah keluar Sehingga sampai Anda mengatakan Saya setuju Dengan omongan UAS Yang mengatakan Pada patung salib Ada jin kafir Nah ini kan Mengerikan sekali Omongan ini Nah Kita lihat Bapak Ibu ya Kenapa kita Mengatakan Dan keberatan Karena dia ini Seorang-orang Mewakili kita semua Omongannya ini Dan seolah-olah Iman kita keliru Menurut dia Emang dia siapa Tadi saya sudah katakan Dia bukan imam Dia bukan Bahkan dia bukan Ketua lingkungan mungkin Nah coba kita dengarkan Ya Ini yang membuat Kita harus menanggapi Pengen ngomong kepada Umat Nasrani Ini tercatat di buku sejarah Nebukanesar Itu penasaran banget Seperti apa sih Bentuk Atau wajah Dari Tuhannya Bangsa Israel Sehingga Dia dengan beraninya Itu masuk Ke Satu Ruangan Yang ini Ruangan yang Paling suci disitu The holy of the holies Nah Ini saja sudah salah Bapak Ibu Nebukanesar itu Bukan masuk ke ruang Maha Kudus Tidak ada ceritanya itu Ini saja sudah salah Omongannya Coba Coba Saya tunjukkan pada Bapak Ibu ya Dia itu kan mengutip Ini ya Saya tunjukkan pada Bapak Ibu bahwa Omongannya itu salah Itu ya Ini Dia mengutip Daniel 3 ya Mari kita lihat Apakah benar Ada kata-kata Nebukanesar masuk ke ruang Maha Kudus Ini benar-benar Konyol ini Ini kan menyesatkan orang Makanya Kita perlu tanggapi Mana ada ruang Maha Kudus Di tempat Nebukanesar Bapak Ibu Nebukanesar itu Bukan Penganut Yahudi Dan dia Membuat patung Patung berhala Yang dia sembah itu Bukan dibuat di Israel Tapi di Babel Ya Di Babel Jadi Nggak ada ceritanya Ya Sebentar Saya buka Bapak Ibu ya Bahwa dia masuk Ruang Maha Kudus Lalu Kemudian dia Apa namanya Dia berbuat sesuatu yang Menurut Daniel Mananta ini Ya Kurang baik ya Oke Coba ya Kita buka Yang dia kutipkan Nebukanesar Membuat patung Oke Jadi disini saja Dia sudah berbohong Dan seolah-olah Dia mewakili kita Loh Bapak Ibu Ya Seolah-olah Dia mewakili kita Tapi pengetahuan Yang dia sampaikan Itu keliru Itu keliru Nah coba nih Ya Mari kita lihat Apakah benar Nebukanesar Masuk Ruang Maha Kudus Oke kita stop dulu ini Jadi dia mewakili kita Tapi Bohong Yang dia sampaikan Kebohongan Nih Coba Ini kan kisahnya Sadrak Abednego Dan Mesak Bapak Ibu Ini Mari kita baca Apakah ada Ruang Maha Kudus Disini Aduh Nih Coba kita lihat Adakah Ruang Maha Kudus Raja Nebukanesar Membuat sebuah patung Emas Yang tingginya 60 hasta Dan lebarnya 6 hasta Yang didirikan Di daratan dura Di wilayah Babel Ingat Didirikan Di wilayah Babel Di wilayah Babel Tidak ada Tidak ada Bait Allah Ruang Maha Kudus itu Adanya di Bait Allah Coba Bapak Ibu Ya Bait Allah itu Adanya di Yerusalem Ataupun Tidak ada di wilayah Babel Karena Babel itu Kerajaan yang suka menjajah Baik kerajaan Yehuda Maupun kerajaan di utara Itu Bapak Ibu Nah pada konteks ini Yang dijajah itu Kerajaan Selatan Kerajaan Yehuda Nabi Daniel Nabi Yesaya Diutus Kepada Orang-orang di Selatan Yaitu Kerajaan Yehuda Mendampingi mereka Dalam pembuangan Menguatkan mereka Ya Memberi kekuatan Kepada mereka Memberi mereka pengharapan Nah Di mana Ruang Maha Kudus Di sini Di Babel Dari sini saja Sudah keliru Tapi seolah-olah Mewakili kita Orang Katolik Ya kan Seolah-olah Mewakili kita Orang Katolik Apa yang dia ucapkan Nah kalau kita lanjutkan Membaca di sini Ya Mungkin kita Saya coba Cari ya Saya cari kata ya Kata Ruang Maha Kudus Ya Coba Ada enggak Kita cari ya Bapak Ibu Ruang Maha Kudus Ada enggak di sini Ternyata Di Daniel Enggak ada tadi Bapak Ibu Adanya di Kitab Raja-Raja Karena Kitab Raja-Raja Terutama Raja-Raja Satu dan dua Disitu memang Kisah Ya Disitu Kisah Salomo Membangun Baid Allah Sari kisah Terutama Saat For Sari kisah Saat Bapak Ibu Saat Sari Kisah Bapak Ibu jar